Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Ansar Bansar Indonesia Alhamdulillah sore hari ini kita berkesempatan untuk Bertemu dan bertatap muka langsung dengan beliau Giyaji Muhammad Yunus Beliau adalah salah satu tokoh Ansar yang melegenda Karena beliau ini yang merumuskan dan mendesain Logo yang ada di baret kita selama ini Beliau lahir di Malang Usianya 80 tahun Di balik proses kreatif pembuatan logo yang Sudah menjadi salah satu emblem kebanggaan kita ini Mari kita perdengarkan langsung kisahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menerima kami dari tim saya beransor Jawabat ini Sore ini kami ingin mengetahui pak Bagaimana proses kreatif Yang ada di balik penciptaan logo yang melekat di seluruh baret Lambang? Lambang Ansar Bagaimana pak prosesnya? Oke Memang Geruk di saya itu memang panjang sekali ya Waktu itu dimulai dari PB PB, PBNU yang saya maksud Di bawah pimpinan pak Sayyusama Badilham Kemudian gerakan PB Ansarnya itu pak Jamroni yang saya itu Kalau wilayah KT Sulaiman itu saya itu Justru itu saya lupa Pak Yayi Haji Pak Yayi siapa itu Haji siapa itu Sepanjang sih itu Saya kenal baik Sekarang lupa Jadi Kondisi yang ada di PB di Jakarta Saya itu begitu Sehingga banyak Juga banyak ada beberapa cabang di Jawa Tengah Yang ingin melepaskan diri dari NO Sehingga saya berpikir Tidak mungkin ini Akan melawan secara gitu kan Terima kasih Gerakan benar-benar Suka tidak suka jadi anak NO Apapun yang terjadi Dari situ saya Saya mencoba untuk Bagaimana antara Apa yang terjadi dengan Kemudian saya buat seperti itu Dulu kan Lambang Banser ya Maksudnya Lambang Banser kan Dulu dibuat di Semarang Eh apa Di Belitar Itu kan Sekitiga anser Kemudian di Sebelah kanan ada Senapan angin gitu kan Senaman yang Bedil pokoknya Yang kiri ada Pacul kan gitu Dari situ Teman-teman Pertama Saya tidak suka Banser begini Sehingga saya berusaha itu Saya buatkan seperti itu Saya selesaikan dengan Apa yang terjadi saat itu Tidak Juga tidak Melupakan Angka-angka Yang diperlukan Yang diperlukan Misalkan Itu sayapnya itu Saya ambil dari Anser tahun 34 Kiri kanan 1934 Tapi itu Saat itu saya tidak Bermasuk untuk Membuat Lambang ini Untuk di Indonesia Hanya untuk Malang saja Untuk Malang Tapi dalam perjalanannya Ketika Ada Konbes Di Ciawi Konbes Ciawi Di Ciawi Saya itu yang datang Utusan Malang Kabupaten Cak Bas Almarhum Cak Profesor Dokter Haji Paswari Muhsin Yang pernah dengar itu Kemudian Lupa lagi Lampit itu Ada Nanti Nanti Saya bisa ingat Namanya Itu Lambang Di bawah Ada dua Waktu itu Ada yang Yang Asri Yang bulat Yang dipakai Teman Untuk memudahkan Langsung Segelima Di gunting Itu ya Dipakai Ke sana Tapi dalam perjalanannya Itu karena Yang bulat itu Hilang Akhirnya dipakai Itu dan Itu dibutuskan Di Ciawi Dalam rangka Konbes Ciawi Begor Tahun berapa Saya sudah Tahun saya Itu saja Untung-untung Ingat Itu saja Kalau Kota Mediasa Itu Cuma ingat Satu Jumain Ajak main Jumain Jumain Jalan jombang Di rumahnya Dengan siapa Dengan Fatullah Dengan siapa Nggak mungkin Masalah masih termasuk Kalau anak kecil Saya lupa Kalau penjelasannya Dari logo ini Seperti apa Penjelasannya Langsung Bentuknya ini Apa saja Yang ada di sini Yang jengan Buat ini Seperti apa Sebenarnya Iya Kalau Katakan Maksudnya Sekelimanya Sekelimanya Ya Pancasila Juga bisa Rukun Islam Juga bisa Kan Gitu Itu saja Tidak terlalu Banyak berpikir Yang Ini Saya ingin Bahwa Malang Ini Juga Bahwa Konsen Malang Tetap NU Agar akan Bersambung Tetap Di bawah Tidak terlalu Banyak Itu pun Ya jangan Dibayangkan Tempun Saya Gambar Saja Itu Bukat Bulatnya Tidak punya Jongkong Tidak punya Tutupnya Gelas Itu 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 pun Memangkan waktu Hampir 3 bulan Saya Bukan Penggambar Tidak bisa Menggambar Tapi Kalau logonya Ini Kemudian Dipakai Nasional Ini Saya Sudah Menduga Saya Sudah Menduga Waktu Itu Ya Karena Cak Lupa Lagi Sebagai Utusan Kompas Jawi Dipak Sana Dibutuhkan Itu Setelah 3 tahun Kemudian Saya Baru Tahu Bahwa Gini Waktu Itu Jamannya Selamat Kan Ada Kirap Benda Ancar Banyu Banyuwangi Magelang Di sepanjang jalan Ada Ada Ini Lambang Banter Ini Loh Kok Itu Seperti Penyaknya Malang Malang Sepanjang Jalan Situ Sampai Wilayah Sampai Jombang Kan Lewat Lewat Jalan Lewat Utara Demak Sem Setelah Datang Di Magelang Baru Saya Dari Cak Bas Gambarnya Logo Lampangnya Ancar Malang Itu Ancar Malang Itu Diputuskan Dari Lambang Cera Nasional Itu Saya Baru Tahu Itu Saya Ber Berselang Berapa Lima Tahun Itu Dan Biasa Biasa Tidak Ada Merasa Oh Tidak 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 Semasa Ada Kebanggaan Tersendiri Ketika Janjan Pasir Membuat Karya Yang Saya Berapa Berapa Biasa Bangga Sekarang Tidak Sampai Seperti Seperti Kewajiban Saya Untuk Tidak 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 Bangga Itu Ya Jika Gelem Gigi 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 Tapi Kalau Dulu Tidak Ada Saya Merasa Seperti Anggota Gerakan Buna Ansar Perwajiban Untuk Pegang Sejarah Bahwa Gerakan Buna Ansar Tetap Jadi Anaknya NU Ini Ulang Tahun Ansar Yang Ke 87 Rencananya Tahun Ini Kita Akan Merayakan Yang Ke 87 Di Jakarta Dan Sulur Indonesia Harapan Panjeningan Sebagai Salah Satu Tokoh Senior Banser Ansar Nasional Seperti Apa Terhadap Ulang Tahun Ansar Harapan Atau Wajangan Disampaikan Ya Kalau Disebut Harapan Si Gagang Banser Jangan Pernah Dari Khitohnya Khitohnya Itu Gagang Banser Tetap Luluh Itu Saya Pernah Di Banser Itu Di Kanan Ini Saya Tulis Benteng Ulama Jadi Banser Itu Benteng Ulama Saya Ingin Itu Di Sulah Kiri Ini Kater Bangsa Bukan Sekarang Beberapa Ada Penyimpangan Jadi Apa Ya Bupati Banteng Bupati Tapi Itu Bagian Dari Apa Ya Dinamika Kemudian Sekarang Baru Tapi Saya Ingatkan Jangan Pernah Lepas Dari Khitohnya Khitohnya NO Baga Buna Banser Banser Kan Kader NO Juga Dari Gerakan Badan Anser Kemudian Ke Banser Ini Diharupkan Menjadi Pengganti Bapak Bapak Yang Itu Kalau Ada Pesan Pesan Untuk Kawan Kawan Di Seluruh Indonesia Tetap Semangat Jihad Tetap Semangat Merdeka Pegang Teguh Pancasila Pegang Teguh Indonesia Adalah Satu NO Tidak Ada yang lain Tetap NO Tetap Dadyana NO Jangan Berpikir Aneh Wala Nanti Itu Sampai Ini pesan Yang Luar biasa Kalau Ini Rencananya Insyaallah Di Tahun Ini Pancor Sudah Punya Banyak Sekali Gerakan Yang Tumbuh Pancor Sudah Memiliki Baritim Pancor Maritim Sudah Memiliki Keras Luar biasa Itu Pemantam Kebakaran Ada Balakar Ada Pagana Pancor Siaga Bencana Dan Ini Terus Tumbuh Ada Pancor Usada Pancor Yang Spesialis Di Bidang Kesehatan Harapan Panjendengan Kedepan Pancor Ini Seperti Di Mas Pancor Saya Gagam Juga Luar biasa Di Zaman Saya Tidak Ada Memang Sudah Luar biasa Memang Sesedentukan Zaman Jadi Ada Pancor Arif Maritim Pancor Kebakaran Wah Waduh Saya Bayangan Luar biasa Tapi Jangan Pernah Meninggal Sejarah Buka Mata Buka Tertinggal Kalau Dizinkan Tertinggal Saya Pernah Mengedap Sudah Saya Ya Kulau Tapi NU Tapi Maksim Cooper Buka Mata Buka Serah Gerakan Saya Suka Betul Tetap Jangan Lupa Kita 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 Nanti Kualat Nanti Selama Menjadi Anggota Ansar Bansar Pengalaman Panjenengan Yang Paling Berkesan Dan Sampai Sekarang Melekat Di Hati Ini Apa Kesan Banyak Penggawan Lian Dibut Dibur Bertentara Busuh Guntara Soalnya Di B3 Kan Sengsoro Guar Masuk Kodim Guar Masuk Kodim Guar Amil Untung Nyorang Gua Saja Ikut Semuanya Guar Saja Roh Jihad Di Dalamnya Tidak Pernah Gentar Siapapun Sabu Bersih Rawe Rantas Malang Malang Butung Itu Gerakan Bersitu Pasti Terima Soalnya Soalnya Terbawa Terbawa Sampai Sampai Seperti Lupa Saya Bercara Gini saya atas nama kawan-kawan ansur Banser Indonesia mengucapkan terima kasih atas karya panjangan lebih suka disebutnya logo bukan lambang lambang yang betul lambang Banser ini bisa menjadi manfaat semoga suara panjangan ini bisa didengar oleh kawan-kawan di wilayah mumpudungur sehingga akan anda apresiasi kepada panjangan sebagai pelaku sejarah dan sekali lagi Pak tambahan mungkin kami ingin tahu tentang seragam yang jendangan pakai sekarang ini seragam tahun berapa ini Pak kalau tanya-tanya lagi-lagi dua pokoknya ini yang pernah saya bawa ke Kongres Bandar Rampung pertama pertama kali summit event di naik pertanyaan ya kemudian yang kedua di ujung pandang ini punya kenangan sendiri ini itu kan membelinya dulu masih pakai poin ikan iya ini jadi headscore cam enggak ada dulu ya ini namanya apa intusannya ini kader bangsa kader bangsa betul gini benteng ulama itu jangan lupa itu bukan bentengnya bupati bukan buat teknisi apapun Partai politik manapun benteng ulama ya itu saya itu baik terima kasih Oke kawan-kawan ini wawancara singkat kami dengan beliau sebagai salah satu pencetus logo sponsor dan Alhamdulillah semoga podcast singkat ini bisa menjadi manfaat salam selalu semoga kawan-kawan bisa mendapatkan manfaat dan kita bisa kembali lagi dalam podcast berikutnya di dalam rangka harlah ansur yang ke-87 Wallahul Muafiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waibu salam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh waibu salam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak